Diduga pakai kalung salib, warganet bertanyakan agama Luna Maya, hingga beginilah reaksi sang artis. Baru-baru ini Luna Maya jadi bahan perbincangan dan sorotan. Bukan kisah asmaranya yang jadi perbincangan, akan tetapi soal kalung yang dikenakan Luna Maya hari ini. Ya, Luna Maya hari ini terlihat menjadi pembicara di acara Indonesia Millennial Summit 2020. Namun bukan suasana meriah yang jadi sorotan, melainkan bentuk kalung yang dikenakan Luna Maya. Kalung Luna itu berbentuk tanda plus yang mirip dengan salib. Netizen pun langsung berbondong-bondong komentari soal bentuk kalung Luna Maya. Banyak warganet yang mempertanyakan benarkah model cantik tersebut kini telah berpindah keyakinan. Dan benarkah kalung tersebut merupakan kalung salib. Namun di antara banyak warganet yang mempertanyakan hal tersebut, salah seorang warganet berkomentar membela Luna dan menjelaskan bahwa kalung tersebut bukanlah berbentuk salib, melainkan bentuk pedang yang merupakan kalung endorse. Rupanya komentar warganet tersebut menarik perhatian Luna. Mantan kekasih Ariel Noah tersebut membalas dengan menuliskan emoji tangan seperti berdoa. Dan emoji tersenyum pertanda mengucapkan terima kasih. Seolah membenarkan jika kalung tersebut berbentuk pedang dan dirinya tak berpindah keyakinan. Tak hanya itu, Luna Maya juga menjelaskan bentuk sebenarnya dari kalung yang dipakainya dalam unggahan Instagram Story. Kalung tersebut merupakan barang endorse dari sebuah toko perhiasan. Awalnya Luna mengeluarkan kalung tersebut dari sebuah poj berwarna putih. Setelah itu, sambil tersenyum Luna Maya memainkan kalung endorse tersebut ke lehernya. Wah, ada-ada saja ya pemirsa netizen? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!